Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya kepada sahabat-sahabatku Pemangas rambut dimanapun berada Pada kesempatan bagi kali ini saya ingin membagikan sebuah pengalaman Dimana pengalaman ini sudah saya terapkan Pertama kali saya buka pangas rambut sampai sekarang Dan efeknya sangat signifikan di dalam kemajuan pangas rambut yang saya miliki Dan cara ini harus kalian terapkan ya Anda terapkan baik pemula maupun yang sudah lama Supaya tetap eksis di dunia pangas rambut Yang pemula supaya dapat pelanggan baru Dan yang mengkotong ke tempatnya mereka akan kembali lagi Karena puas dengan pelayanannya Dan yang sudah lama supaya dapat pelanggan yang banyak Dan tetap eksis di dunia pangas rambut Apa sih cara kita supaya kita tetap ramai pangas rambut kita Disini ada dua cara sahabat ya Yang pertama adalah evaluasi Baik evaluasi diri, evaluasi tempat pangas rambut kita Dan evaluasi alat pangas kita Yang perlu kita bahas adalah evaluasi diri dulu Yang terpenting adalah evaluasi tentang skill komunikasi sahabat Jadi bagi sahabat yang ingin pangas rambutnya ramai Usahakan memiliki komunikasi yang baik Jadi bagaimana cara kita menyapa customer yang masuk Bagaimana cara kita mengajak ngobrol customer kita ketika kita mencukur rambutnya Dan bagaimana cara kita memberikan solusi bagi rambut yang mereka keluhkan Apa sih yang potongan yang perlu atau yang sesuai dengan minatnya Jadi kita tidak atau kita jangan sampai memiliki standar yang kita terapkan kepada customer kita Jadi kita istilahnya ikuti saja apa kemauan mereka Terkecuali kalau mereka minta seran kepada kita Bagaimana seharusnya model rambut yang cocok kepada mereka Selain itu selain komunikasi ya sahabat Kita juga harus memiliki raut wajah yang baik ya Jadi bagi sahabat kalau ada customer yang masuk Jangan sampai kita memiliki raut wajah yang muram Atau tidak bersahabat Jadi itu harus kita perbaiki juga Karena tanpa kita sadari Kalau kita dibegitukan kita juga akan kecewa ya sahabat ya Istilahnya kita harus mengaca pada diri kita Kalau kita tidak mau digituin kita juga harus jangan melakukan yang itu Dan evaluasi yang perlu selain komunikasi selain pada diri kita Disambil itu juga evaluasi tentang tempat tangas kita Jadi kita harus mengevaluasi bagaimana sih sebaiknya yang perlu kita perbaiki Baik itu tentang kacanya yang sudah muram harus kita beli yang baru Kalau ada tembok yang kotor harus kita bersihkan Ada yang kotor atau sudah tidak baik harus kita perbaiki Ketiga yang evaluasi yang perlu kita kerjakan adalah evaluasi alat-alat tangas kita Jadi sebaiknya kita kalau sudah merasa bahwa mesin kita sudah tidak layak Maka kita harus memilih lagi Ataupun sudah tumpul harus kita asahkan atau kita beli lagi Terus yang tadi ya sahabat Untuk evaluasi diri yang perlu kita perbaiki juga yaitu Tentang pakaian kita ya sahabat Pakaian dan juga badan kita Harus kita perhatikan Kalaupun pakaian kita tidak terlalu mahal Tidak terlalu baik kalau tidak berbau Dan tidak kotor Maka juga akan membuat nyaman customer kita Seterusnya yang kedua adalah Tentang masalah upgrade sahabat Jadi yang kedua adalah upgrade Kita sebagai pemangkat sambut harus mengupgrade Baik diri kita Tempat pangkat sambut kita Dan juga alat-alat pangkat sambut kita Jadi kita juga harus mengupgrade Untuk upgrade dalam diri sendiri Terutama adalah tentang setel pemotongannya Dan model-model yang perlu kita perhatikan Yaitu model-model yang modern Yang saat ini harus kita Punyai Harus kita miliki Karena memang Kita dituntut Untuk menyesuaikan perkembangan zaman Kalau kita tidak bisa mengimbanginya Maka kita juga akan ketinggalan zaman sahabat ya Dan kita akan ketinggalan oleh sahabat-sahabat kita Seperti pemangkat sambut yang sudah modern Jadi harus kita perbaiki lagi Dan kita juga harus mempunyai banyak-banyak referensi Tentang pemotongan rambut Mana sih yang baik Dan sebetulnya Baik itu modelnya Dan juga durasi pemotongannya Jadi bagi kita yang mungkin Lama sekali pemotongannya Usahakan Sedikit demi sedikit Kita cepatkan ya sahabat Kalau beda lagi Kalau kita sebagai Jasa di Bible Shop Yang sekalanya jauh lebih mahal ya Karena kita tidak dituntut Untuk cepat Itu bedanya Terus Yang harus kita upgrade juga Tentang tempat pangkas kita Mengenai Bagaimana sih secara kita Untuk menaikkan rating kita Kita bisa menambahkan Wifi Kita bisa menambahkan Televisi atau radio Yang biasanya Kita becahkan Supaya Yang ada di tempat kita Yang datang ke tempat kita Itu tidak jenuh sahabat ya Dan juga Tempat-tempat kursinya Tempat duduknya Harus kita perhatikan juga Kalaupun Kita Tidak terlalu mewah Tempat pangkas kita Kalau tempat pangkasnya Itu tidak terlalu kotor Tidak ada bau yang menengat Maka juga akan memiliki nyaman Kustomer kita Itu harus kita perhatikan juga Jadi Terkadang ada ya sahabat ya Teman-teman kita itu Tidak di dalam ruangan Ada di Emberan rumah Tidak ada sekat-sekatnya Karena memang Tempatnya itu bersih Rapi Dan tidak ada baunya Maka juga Ada sebagian orang Yang datang ke tempat mereka Karena juga nyaman ya sahabat Jadi itu Perlu kita kerjakan Supaya belakang kita Tetap setia di tempat kita Dan yang perlu kita upgrade juga Selain dua tadi Diri dan tempat Kita juga harus meng-upgrade Alat-alat pangkas kita Kalau kita Pertama kali Sebagai pemula kan Biasanya memilih alat itu Terlalu murah ya sahabat Kan suaranya juga bising Maka kita Harus kita upgrade Apa sih Alat-alat yang Sekarangnya agak mahal Yang bikin suaranya agak Tidak terlalu kencang Karena memang kalau Ada teman kita yang Mencukur yang suaranya agak Kencang Maka Customernya juga akan Kurang nyaman ya sahabat Jadi harus kita kerjakan itu Harus kita perbaiki Harus kita upgrade Disambung itu juga Kita harus meng-upgrade Tentang Apa ya Alat-alat Baik itu Saver harus kita beli Trimmer harus kita punyai Terus Apa saja yang perlu kita miliki Yang ada Di dalam Teman-teman Yang sudah profesional Harus kita kerjakan Dan ini juga tidak akan Saya bahas terlalu lama ya sahabat Karena memang Itulah Kita Sebaiknya Sebagai Pekerja jasa Jadi itu tadi ya Dua cara Supaya Tetap Ramai pengunjungnya Tetap sukses Di dunia pangas rambut Dua cara yaitu Evaluasi Sama upgrade Jadi ada sebuah Perkataan ya Disini Usia produktif Seseorang itu Di Di Dua puluh Di usia dua puluh Sampai empat puluh Jadi usahakan Teman-teman Sebagai pangas rambut Di usia dua puluh Sampai empat puluh Usahakan Dioptimalkan Ya usianya ya Baik itu di bedang karir Maupun di Kesehatan Sampai Kita ketinggalan zaman ya sahabat Terus kita upgrade Kita evaluasi Supaya Apa yang kita kerjakan Apa yang kita yakini Di dalam proses Kerjaan kita Maka kita akan sukses Di bidang itu Dan Tidak lupa Juga tentang komunikasi ya Yang penting sekali ya sahabat Karena Apapun yang Kita kerjakan Kalau kita Tidak pandai komunikasi Kita tidak pandai Tidak ramah Atau tidak Tidak senyum Sapa salam Maka kita juga akan Ketinggalan zaman Kita akan ditinggalkan oleh Customer kita Oleh pelanggan kita Karena Sebaik apapun Pemotonganmu Kalau Kita tidak punya Skill komunikasi yang baik Maka kita akan ditinggalkan Dan Seberuk apapun Pemotonganmu Kalau kita pandai komunikasi Pandai merayu Pandai Memberikan Memberikan Apa Memberikan Saran Atau memberikan Sebuah Solusi Kepada Kasama kita Kita juga akan Tetap Di Dipercayai oleh Customer kita Baik sahabat Semoga pembahasan Di pagi ini Ada manfaatnya Kepada kita semuanya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh